Intro Efisiensi anggaran berperubahan APBD tahun 2021 Komisi 4 DPD Teringgalek sorot sejumlah kegiatan dindik pora yang dinilai tidak mendesak. Komisi 4 meminta anggaran kegiatan rutin yang bisa ditunda seperti halnya rapat-rapat biasa, anggaran makan-minum dan sejumlah kegiatan lain agar bisa dikurangi. Dari hasil evaluasi Komisi 4 DPD Teringgalek terhadap rencana kegiatan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga pada perubahan APBD tahun 2021, diketahui bahwa masih ada beberapa kegiatan yang dinilai belum terlalu urgent. Kegiatan Komisi 4 meminta agar kegiatan tersebut ditunda terlebih dahulu. Hal ini dimaksudkan untuk efisiensi anggaran di tengah pandemi COVID-19. Pasalnya anggaran pemerintah saat ini banyak tersedot untuk penanganan COVID-19 sehingga harus dilakukan efisiensi sesuai skala prioritas dalam pemanfaatannya. Ketua Komisi 4 DPD Teringgalek Mugianto menyampaikan untuk efisiensi anggaran pada Dindik Pora pihaknya meminta agar dilakukan pengurangan terhadap anggaran kegiatan rutin seperti halnya rapat-rapat biasa. Kegiatan pembinaan, biaya koordinasi, dan sejumlah kegiatan lain yang tidak terlalu mendesak. Kami klarifikasi mengenai beberapa program kegiatan di perubahan COVID-19 tahun 2021. Jadi kami cross-check saja tingkat urgensi dari beberapa program tersebut. Jadi kami juga berharap kalau tingkat urgensinya masih bisa di iya-iyo atau kurang terlalu urgensi, ya kita sementara pendek dulu. Kami juga berfokus tadi tentang dana-dana rutin kantor, kemudian dana makan-minum, makan-rapat. Karena situasi kesulitan anggaran kita itu saat ini, sebab itu kami juga minta agar agak dikurangi biaya-biaya rapat, kemudian biaya-biaya apa itu, koordinasi, kemudian pembinaan, dan mungkin juga pengadaan-pengadaan kendaraan dinas, dan juga yang lainnya kita alindahkan dulu, kita pending dulu. Mugianto juga menambahkan, selain melakukan evaluasi terhadap perencanaan perubahan APBD tahun 2021, pada Dindikpora, Komisi 4 juga melakukan evaluasi terhadap sejumlah obde mitra lainnya. Seberapa diantaranya seperti RSUD dan Dinas Kesehatan. Dengan dilakukannya evaluasi perencanaan ini, Mugianto juga berharap nantinya sejumlah kegiatan yang dilaksanakan pada perubahan APBD, benar-benar kegiatan yang masuk pada skala prioritas dan mendesak. selamat menikmati. 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 Selamat menikmati.